reforma agraria itu memang adaptasi dari bahasa latin ya dan kemudian diadaptasi juga ke bahasa spanyol sekarang menjadi bahasa yang global gitu loh se inggrisnya kira-kira ya agrarian reform makanya di dalam bahasa indonesia itu tetap dipertahankan reforma agraria bukan reformasi agraria kenapa? yang direform itu agraria gitu ya sebagai satu tindakan koreksi jadi reform itu adalah tindakan koreksi kenapa? karena adanya ketimpangan maksudnya ada satu badan usaha atau sedikit badan usaha atau sedikit orang menguasai tanah begitu luas ya hutan, ya tambang, ya tanah pertanian, perkebunan gitu ya sementara ada jutaan bahkan puluhan juta rakyat itu tidak bertanah atau bertanah sedikit timpang itu namanya nah ketimpangan itulah yang mau direform apakah itu perkara soal tanah saja? tidak jadi kalau yang direform itu adalah agrarianya dalam dimensi yang luas yaitu tanah, air, dan sumber daya alam kalau konstitusi kita itu bilangnya ya bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya yang menyatakan bahwa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat nah faktanya ini hanya dikuasai segelintir orang segelintir orang itu bisa membeli hukum, bisa membeli media, bisa membeli politik bahkan juga segelintir orang itu bisa membuat kebijakan yang semakin mengokohkan posisi mereka nah itulah makna reform dengan mereform agraria maka kita akan melahirkan keadilan sosial plus demokrasi yang lebih substantif jadi dahulu kala itu agrarian reform itu memang banyak dilihat kepedesaan di Eropa yang tengah mengalami revolusi industri jadi ada pertanyaan besar waktu itu karena ada perubahan besar di Eropa di negara-negara Eropa waktu itu lalu orang mempertanyakan pertanyaannya kira-kira begini kalau revolusi industri itu makin masif pertanyaan rumah tangga itu masih ada gak? pertanyaan keduanya dalam perubahan sosial yang begitu cepat itu peran petani itu apa sih? bahkan sebelum revolusi industri menjalar ke negeri-negeri Eropa yang lain yang selama itu masih agak feodal belum seradikal Inggris yang mengalami revolusi industri itu ada perubahan politik yang besar di tanah-tanah Eropa para ilmuwan juga mempertanyakan dalam perubahan sosial yang cepat itu si petani apa perannya? Mark bilang kira-kira gini petani itu seperti kentang dalam karung jadi dia tidak tahu kanan, tidak tahu kiri dan di dalam perubahan sosial dia cenderung ikut apa yang disetting oleh perubahan yang diatasnya nah tapi tetap pertanyaannya kalau demikian dia bisa gak menjadi tempat-tempat atau aktor-aktor perubahan yang lebih besar lagi atau terlibat di dalam perubahan sosial yang hendak diarahkan atau dimajukan termasuk juga pertanyaan yang sifatnya ekonomi politik tadi itu kalau dunia ini berubah cepat ke dalam sistem industri rumah tangga pertanian itu bakal masih eksis atau enggak? nah sebenarnya itu disebut debat agraria klasik secara singkatnya itu semacam itu debat agraria klasik inilah yang kemudian membuat kelompok-kelompok perubahan itu bisa menempatkan petani sebagai aktor yang sama sejajar dengan kelas buruh sebagai aktor progresif setelah dicari siapa petani yang progresif itu tentu ya kira-kira debat agraria klasik itu mengarah kepada soal-soal yang menginspirasi gerakan-gerakan pembebasan nasional yang sedang mengalami penjajahan nah itu terjemahannya kira-kira gini nih kita dijajah itu adalah tanah, air, dan manusianya tanahnya dikuras airnya juga dikuras kemudian manusianya diperas tiga area itu nah karena masyarakat di dunia yang sedang dijajah itu sebagian besar itu adalah masyarakat-masyarakat prapertanian dan masyarakat pertanian maka yang paling banyak dihisap itu adalah para petani-petani karena itu bisa jadi aktor yang radikal dan pingin perubahan cepat itu salah satunya adalah petani di negeri-negeri jajahan nah otomatis aspirasi kemerdekaan yang di apa ya yang diimajinasikan oleh negara-negara yang kemudian merdeka itu adalah aspirasi kaum pedesaan itulah aspirasi land reform reform agraria maka jika gitu melihat negara-negara yang baru merdeka pasca perang dunia ke-2 itu baik yang memilih jalan sosialis baik yang memilih jalan kapitalis ataupun yang memilih jalan neopopulis sama-sama mengedepankan land reform mesti dijalankan terlebih dahulu jadi orang mengatakan bahwa agrarian reform atau land reform itu sebenarnya itu adalah semacam apa ya proposal utama dari negara-negara pasca kolonial dalam merencanakan pembangunannya